Salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit yang pada pekan ini kita masuk ke pelajaran ke-8 dengan judul Persatuan Dalam Iman. Dan dari lokasi gereja Advent Benhil saya akan bacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam kisah pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika kita belajar atau mengetahui sejarah gereja Advent yang cikal bakalnya dimulai pada tahun 1844 dengan gerakan William Miller atau Millerites. Seiring kemudiannya waktu maka tahun 1888 maka terjadi suatu perdebatan yang sengit di antara para pendeta, para teolog gereja Advent sedunia di mana mereka mempersalahkan atau memperdebatkan hal-hal yang berhubungan dengan interpretasi mengenai buku Daniel yang berhubungan dengan 10 tanduk. Kemudian doktrin-doktrin lainnya. Bahkan mereka mengatakan apa yang tertulis dalam bukuatan Daniel Pasal 7 sehingga dalam perdebatan tersebut sama seperti zaman sekarang ini membuat mereka agak sedikit terpecah. Ingat saya katakan begitu karena sekarang pun kadang-kadang karena perdebatan di diskusi wala sahabat kita kadang-kadang mau apa? Berbeda apa? Berbeda pendapat. Di majelis berbeda pendapat kita mau jadi terpecah. Namun sama seperti itu saya ingatakan Ellen Jowett mengatakan kepada mereka bahkan dia menyesalakan hal ini. Kenapa sampai ini terjadi? Bahkan dia mengatakan agar semua pihak terlibat dalam diskusi untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan Yesus Kristus berhubungan dengan kedatangannya. Sehingga dia menulis dalam Council to Writers and Editor halaman 28 dan 32 dengan tulisan demikian kita harus mencari kesatuan pemahaman ketika menyangkut keyakinan Advent yang penting. Artinya apa? Ellen Jowett mau agar semua kita bersatu dalam iman. Lalu kenapa sampai mereka berdebat? Apa sebenarnya ciri khas gereja Advent? Ingat kata Advent sendiri muncul dengan arti menantikan ketangannya yang kedua kali. Itu sebabnya kita mengedepankan keselamatan dalam Yesus. sehingga umat Kristen dibentuk dengan perjalanan Yesus. Namun gereja Advent memiliki keunikan sendiri di mana kita fokus kepada Alkitabia. Artinya apa? Alkitab dan Alkitab saja. Kita tidak berbeda-bedakan antara Alkitab Perjalanan Lama dan Perjalanan Baru. Semua sama karena itu kesatuan. Walaupun banyak sekarang yang mengatakan bahwa Perjalanan Lama tidak berlaku tapi saya ingin ketekankan kepada kita semua. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan Alkitab yang digunakan hanya Alkitab Perjalanan Baru. Sehingga Rasul Paulus mengatakan perjalanan di Korintus bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dosa-dosa kita akhirnya bisa didamaikan dengan pelayanan grafirat dalam konteks yang lama ketika Yesus mati di mana? Di kayu salib. Kematiannya menjebatani manusia berdosa dan kita. Kematian, kebangkitan dan diangkat ke sorga. Itu yang dikenal dengan nama atonement atau grafirat dalam bahasa Inggris. Yang artinya apa? Atone, atone, and man. Disatukan. Jadi disatukan. Disamakan. Sehingga walaupun kita memiliki kepercayaan ini pada kematian dan kebangkitan Kristus yang sama dengan organisasi lain namun kita punya keunikan sendiri. Apa keunikan berikutnya? Yaitu ketatangan Kristus yang kedua kali. Ingat ketika gereja Kristian, para rasu-rasu sangat semangat memberitakan ketatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena Yesus mengatakan secara langsung kepada mereka apa? Aku akan datang kembali. Artinya apa? Murid-murid memegang itu dan mengharapkan bahwa dalam waktu singkat Yesus akan datang kembali. Hanya masalahnya saudara-saudara adalah mereka tidak berpikir bahwa kata-kata datang tersebut bukan terjadi pada waktu yang singkat. Itu sebabnya mereka sangat bersemangat sangat mempunyai passion yang luar biasa. Sehingga ketika hari Pentecost terjadi pada minggu lalu pelajari maka para murasul, para murid-murid bersemangat hingga 3.000 orang bertobat. Namun Alkitab berulang kali mengatakan apa? Yesus akan datang. Namun apa dikatakan mengenai waktu, jam, dan tanggalnya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak pun tidak apa? Tidak tahu. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Artinya apa? Kita bukan ingin menerka kapan Yesus datang tapi kita menyiapkan diri kita kalaupun Yesus ditunda keretangannya. Pelajaran hari Senin menggambarkan dengan apa? Perumuman 10 anak darah di mana apa? Kita harus siap. Seandainya kedatangan pengantin tersebut ditunda dan yang paling luar biasa dikatakan kita harus menyiapkan buli minyak dalam buli-buli kita dengan apa? Latih. Latih iman saudara-saudara. Minyak dalam buli-buli artinya kita minta roh kudus setiap hari, setiap saat dan latih iman kita agar apa? Agar tetap sabar setia menanti apa? Kata Yesus kedua kali. Kenapa? Karena ternyata 1844 ketika buku Daniel bahkan William Miller meramalkan atau menekankan bahwa Yesus akan datang pada 1844. Itu bukan keretangnya secara harafia dari surga ke bumi. Melainkan apa? Berpindah Yesus dari baik yang suci ke bilik yang maha suci surgawi. Kenapa? Karena di perjanjian lamapun ada surga lah gambaran mini daripada pelayanan baik suci duniawi. Jadi pelayanan di surga pelayanan baik suci duniawi itu apa? Ada pelayanan harian di tempat kudus yang kemudian kedua pelayanan setahunan dengan nama grafirat. Artinya apa? Tahun 1844 adalah dimana Yesus berada di tempat kudus yang berkenaan dengan aspek penghakiman dan pembersihan yang dilaksanakan sekali setahun yang kita kenal dengan nama grafirat atau perdamaian. Artinya apa? Kita di sekarang ini dilihat oleh apa? Oleh Yesus di surga. Disebabnya dikatakan apa? Kalau kamu mengasihi aku turutlah segala perintahku. Salah satu bukti saya mengasihi Tuhan dan Tuhan lihat dari surga langsung apa? Pelayanan hari Rabu, hari sabat. Apa? Ingat. Sabat merupakan identitas Kristen. Sabat merupakan suatu pengakuan bahwa saya mengakui bahwa Allah telah ditakkan langit bumi dan segala isinya dan termasuk saya itu pada hari ke-6. Dan saya mengakui bahwa Allah lah pencipta. Itulah makna sabat. Itu sebabnya ketika Allah menciptakan sabat Sebenarnya baca kejadian pasal 1 pasal 2 dikatakan apa? Lalu Allah pada menciptakan hari sabat lalu ia beristahat pada hari sabat kemudian dia menguduskannya dan memberkati. Berhenti menguduskan dan memberkati. Dan itu pun telah diseladankan ketika dia melayani di dunia ini. Bahkan setiap hari sabat dia beristrat baik secara fisik mental maupun spiritual. Kata spiritual dia memfokuskan dirinya kepada apa? Kepada pelayanannya. Bahkan dikatakan pada paragraf ketiga dimensi indah lainnya dari hari sabat adalah tanda kelepasan kita dari dosa. Hari sabat adalah peringatan penyelamatan Allah yang melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir menuju tanda perjanjian di kanaan. Ada apa? Kalau pasan dari dosa dengan beristirahat maka kita mengaku bahwa Allah pencipta bahkan dengan beristirahat pada hari sabat apa yang Allah katakan agar manusia boleh menikmati masa istirahat bisa kita laksanakan. Dan hari kamis ketika saya sudah memiliki hari sabat sudah mengikuti perintah sudah mengikuti hukumnya maka Yesus buktikan dengan apa? Kematian dan kebangkitannya. Ingat ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah lalu mengikuti nasab penampas hidup maka mahluk itu menjadi hidup. Dan itu merupakan apa? Kisah penciptaan dimana kehidupan berasal dari Allah. Bahkan dikatakan ketika Yesus lahir dari manusia yang yang fana yang merupakan penciptaan dari Yohannes 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikarniakan yang tunggal supaya siap orang percaya pada tidak binasa melainkan beroleh penggekal maka ketika dia bangkit ketika dia mati mati, maka ingat kalimat Yesus yang paling khas paling luar biasa dikatakan apa? It is done sudah selesai artinya apa? Misi saya kata Yesus untuk menjadi juru selamat dunia sudah selesai dan sejak saya mati dan bangkit pada hari pertama dalam minggu itu ingat Yesus mati pada hari Jumat hari sabat dia beristirahat tetap dikubur pada hari pertama minggu itu atau hari minggu kita katakan dia bangkit apa yang dia katakan saudara dia masih bertemu murid-muridnya nanti dia akan terangkat kemana ke sorga apa artinya? misi telah berhasil misi bahwa mulai saat ini saya telah menjadi korban untuk menghapus dosa manusia dan mulai sekarang setiap manusia menjadi imam atau imamat yang menjadi imam bagi diri sendiri yang boleh berhubungan langsung kepada Allah di sorga artinya apa saudara? sebagai umat masyarakat dari ketujuh yang memiliki banyak doktrin yang berbeda dengan Kristen lainnya namun ada satu inti yang kita harus ketahui bahwa kepercayaan dan keselamatan kita hanya oleh iman saja melalui kematian Kristus sebagai penebus dan pengganti dan bukti saya menerima kasih karunia atau anugerahnya melakukan seluruh perintahnya 10 hukum tidak kurang dan tidak lebih Tuhan berkati saya santur kepala dan berdoa Bapak di sorga terima kasih Tuhan karena berkatmu terima kasih karena mahatmu dan terima kasih karena pengasihanmu berkati hambamu Tuhan berkati sahabat kami di tempat ini terpuji nama Tuhan berdoa saya berdoa amin terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton